Dalam mendukung program prioritas Jatim Cerdas yang diprogramkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Inder Parawansa, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terlihat terus mengawal dan mendukung penuh dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Itu semua demi terwujudnya program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti kali ini pada Kamis 6 Januari 2022, SMKN 2 Ponorogo mendapat kesempatan menjadi tuan rumah program Jatim Cerdas yang merupakan salah satu program prioritas dari Nawabati Satya untuk membangun kualitas dan mutu pendidikan yang ada di Jawa Timur. Bupati Sugiri Sancoko saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya di SMKN 2 Ponorogo dibuat terpana dengan hasil karya siswa-siswi yang terdiri dari kuliner, layanan kecantikan, kerajinan, dan berbagai produk unggulan lainnya. Dikatakan Bupati Sugiri Sancoko panggilan akrabnya Kang Giri itu dirinya akan segera mencoba untuk menggapai agar kemudian segera di-BLUD-kan atau menjadi badan layanan umum daerah agar SMKN dapat bekerja sama dengan pemerintah. BLUD itu penting sangat penting lanjut Kang Giri sebab itu semua untuk mendidik siswa agar tidak sekedar praktek tapi juga langsung bertarung dengan dunia usaha. Sementara itu Kepala Sekolah SMKN 2 Ponorogo Farida mengatakan syukur Alhamdulillah SMKN 2 Ponorogo dipercaya lolos seleksi PK yang diadakan oleh Dirjen Fokasi dengan penetapan sepadan kecantikan. Dikatakan Farida bahwa SMK PK ini tidak hanya untuk diberikan bantuan pengadaan bangunan, fisik saja, akan tetapi juga penguatan pembelajaran dan kurikulum juga berbeda dengan sekolah yang non-PK, serta mengupgrade kompetensi gurunya untuk menyelaraskan dengan industri kerja. Farida juga menyampaikan SMK PK harus mampu apa yang menjadi tuntutan industri untuk menyediakan dan menyiapkan dan terbukti hingga saat ini telah ada lima perusahaan besar termasuk prestasi dengan harapan agar para anak mampu berwirausaha, bekerja, dan masuk perguruan tinggi. Untuk tahun ini SMK Negeri 2 Ponorogo mengajukan program Tata Busana dan nanti akan mengejukan lagi PK dan siap berkompetisi dengan sekolah lain. Pada kesempatan itu terlihat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko memberikan apresiasi hasil karya-karya yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK Negeri 2 Ponorogo. Adapun kegiatan yang berjalan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita coba untuk mencoba menggapai agar kemudian segera dibelutkan. Nah ini kan sudah proses kata Pak Kapi sedang berbelut, mudah-mudahan bisa berbelut. Kalau berbelut itu bisa kerjasama dengan pemerintah agak lebih dalam. Maksudnya tidak sekedar bagaimana pemerintah dengan SMP, tapi bagaimana bisa produk bisa diserap oleh kebutuhan tentang pemerintah. Misalnya maminnya, misalnya kebutuhan apanya bisa segera kerjasama. Sehingga berbelut itu penting untuk mendidik tidak hanya sekedar praktek, tapi sekaligus bertarung dengan dunia usaha. Alhamdulillah kita SMK 2 Ponorogo dipercaya lolos dalam seleksi PK, seleksi yang diadakan oleh Dirjen Vokasi. Dan Alhamdulillah yang ditetapkan sebagai SMK PK adalah sepa dan kecantikan. Tidak ada yang sulit selama kita timbeknya adalah solid. Itu kuncinya hanya di timbek itu harus solid. Mulai dari leader sampai bawah itu harus solid untuk memujukkan SMK PK. Karena untuk SMK PK ini tidak hanya sekedar kita diberi bantuan untuk pengadaan bangunan, bisik dan sebagainya tidak, tetapi termasuk penguatan pembelajaran. Jadi kurikulumnya kita beda dengan kurikulum sekolah yang non-PK. Untuk itu kita harus upgrade juga ke potensi dari guru-gurunya, skill gurunya, knowledge-nya gurunya, attitude-nya. Itu juga harus diselaraskan dengan budaya kerja, industri begitu. Anang Sastro, JKTV, Ponorogo melaporkan.